Terima kasih. Saya berkembaran sedikit saja kalau sharing pengalaman saja. Saya kan kebetulan di-update 2 atau 3 hari sekali oleh seluruh asosiasi industri yang berada di bawah Kadin. Dan memang yang saya khawatirkan adalah yang dirumahkan dan di PHK ini makin lama makin bertambah. Angka yang masuk ke kami, ke Kadin ini, karena kami di-update 2 hari sekali, ini sudah lebih dari 6,5 juta orang. Contohnya dari Organda saja, angkutan darat sudah 1,4 juta orang. Dari api, tekstil, melaporkan sudah 2,1 juta orang. Perhotelan ada 430 ribu yang sudah dirumahkan atau PHK. Belum lagi alas kaki itu sudah 500 ribu. Belum yang lain-lain. Jadi angkanya sudah makin meningkat. Dan kebanyakan memang ini dirumahkan. Kurang lebih 90 persen dirumahkan, 10 persen yang di PHK. Jadi semakin panjang ini. Dan kemudian contohnya lagi asosiasi, Outsource Startpam itu Abu Japi. Mereka bilang ke saya, 3 minggu yang lalu hanya kena 10 persen yang dirumahkan. Sekarang sudah sampai 45 persen. Jadi makin lama angkanya ini makin tinggi ya. Dan mereka juga melaporkan, misalnya seperti Gaikindo, asosiasi. Mereka bilang kalau bisa jual target 1,1 juta mobil, sekarang bisa jual 400 ribu mobil saja sudah bagus. Belum lagi kalau perhotelan itu sudah paling parah lah ya. Itu sekarang paling cuma 5 persen. Farmasi kita pikir bagus, ternyata asosiasi yang melaporkan ke saya bahwa harga bahan bakunya ini naik 300-400 persen karena berebut. Belum lagi dolarnya naik, ditambah lagi mereka diutangkan oleh BPJS, 6 triliun belum dibayar. Jadi ini juga yang membuat mereka kendala juga. Selain berebut bahan baku yang naik, 300-400 persen diutangkan oleh BPJS. Jadi hal-hal ini yang makin panjang, makin berat gitu. Dan saya setuju sekali dengan Pak Dahlan tadi menyampaikan. Ini jangan sampai islai orang yang lapar nih hungry man menjadi angry man nih. Kalau ini terlalu banyak, terlalu panjang lockdown kita tanpa suatu solusi. Kita harus benar-benar memikirkan exit strateginya ini seperti apa. Memang kita dalam waktu beberapa lama ini memang harus berdampingan dengan COVID ini. Kita harus buka ini secara perlahan, tetapi dengan protokol COVID yang sangat-sangat ketat. Dan karena kalau tidak ada exit strateginya, ini akan menjadi suatu kendala yang sangat besar. Dan kalau kita lihat pun sekarang, kalau menurut Kementerian Keuangan, angka pengangguran di atas 5,2 juta sudah dianggap kita masuk ke kategori sangat berat nih, ekonomi kita. Nah, sangat-sangat berat. Berarti pertumbuhannya akan minus 0,4 persen ini berdasarkan Menteri Keuangan. Tetapi kita belum melihat skenario-skenario penyelamatan dalam jumlah size dengan implementasi yang cepat. Itu angka yang keluar hanya, yang awal dan terakhir adalah Rp405 triliun. Tetapi kanal-kanalnya itu kan juga, dan skemanya juga belum terperinci gitu ya. Dan kemarin kita tahu keluar misalnya yang PP23, karena tadi Pak Sadegar membahas mengenai PP23 mengenai Bank Peserta dan Bank Pelaksana, itu saya pernah dikatakan itu nggak bakal jalan gitu. Karena penting itu keluar, para bankir baik termasuk dari Himbara, Bank BUMN, Bank-Bank Nasional, langsung mereka bilang ini tidak jalan. Apa alasannya Bang? Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama adalah mereka bilang, mereka ini berdasarkan informasi yang mereka akan sampaikan ke saya, average NPL mereka di perbankan termasuk Bank BUMN itu antara di range 22-25 persen pada saat ini. Kalau kita lihat total lending perbankan kita itu ada Rp5.700 triliun, tapi dengan ada dolar yang 14 persen, kita mark-to-mark taruhlah Rp6.000 triliun. Berarti sudah ada kurang lebih hampir Rp1.500 triliun yang sudah meminta restrukturisasi. Rp1.500 triliun yang minta restrukturisasi. Dan apabila ini berkelanjutan, mereka bilang sampai bulan September, Oktober, sudah bisa dipastikan akan mencapai 40 persen sampai 45 persen dari total portfolio kita akan minta, akan menjadi potensi menjadi NPL dan restrukturisasi. Nah ini kan angka yang sangat-sangat signifikan, yang harus ada skemanya, dan kalau istilahnya sahabat saya Pak Miss Bangkom ini, head of the curve action-nya itu seperti apa? Nah ini yang kita belum lihat di skema-skema seperti ini. Nah, kalau itu yang, dan mereka menyampaikan para pangkir ini, mengurusin bank kita aja udah pusing sebagai bank peserta, suruh bantuin bank orang lain, dia bilang gitu. Mana mungkin dia bilang gitu. Terus yang kedua adalah, mereka diminta untuk memakai dananya sendiri dulu, likiditas sendiri dulu. Baru kemudian, kalau itu sudah tidak kuat, baru minta ke pemerintah. Ketiga, mereka bilang, kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap portfolio bank lain, yang KYC-nya pun kita nggak tahu. Know your customer-nya nggak tahu. Masalahnya kita juga nggak tahu kenapa kita misalnya menjawab. Dan kita pun tidak tahu, mereka bilang, kesehatan dari masing-masing bank. Yang tahu itu OJK. Mana mungkin kita menjadi pengawas kepada bank-bank di bawah kita. Itu kan tugas OJK. Bukan tugasnya kita, perbankan. Nah, kemudian mereka juga mencapai, pemerintah melihatnya ini adalah masalah likiditas. Sebetulnya ini adalah masalah apa? Bukan hanya liquidity risk, tapi adalah credit risk. Ini credit risk, tidak semata-mata liquidity risk. Nah, karena kenapa ini mereka semua loan-nya tadinya baik, karena ada kejadian ini menjadi credit risk. Nah, itu bisa di jembatannya dengan salah satunya penjaminan. Nah, di banyak negara, termasuk negara aset Thailand, Nyapur, Malaysia, mereka memberikan penjaminan untuk new capex-nya, new loan untuk company-company ini. Itu dijamin oleh pemerintah. Jadi, apalagi ditambahkan lagi, kalau ini dananya dari APBN, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab manajemennya bank peserta ini masing-masing, yang dimana itu mesti yang tanggung jawab, mereka bilang, KKSK, bukannya kami, bukannya manajemen bank, mana berani mereka melaksanakan ini. Mereka bilang, ini kan menggeser tanggung jawab KKSK menjadi tanggung jawab manajemen perbankan. Mereka bilang, kalau ada apa-apa, dalam pelaksanaan kita salah, kita yang masuk. Jadi, kesimpulan yang mereka bilang, tidak bakal jalan ini struktur dari bank kangkar atau peserta ke bank pelaksanaan. Mereka bilang, tidak bakal jalan. Jadi, dan salah satunya mereka bilang, kan memang asing nih, yang bank asing malah bilang bersyukur. Untung kita tidak kena, karena persyaratannya memang 51 persen harus dimiliki oleh nasional. Kemudian, mereka bilang, skema antara bank peserta dan bank pelaksana itu apa? Dikatakan, oh, bank pelaksanaannya itu sebagai jaminannya bisa memberikan surat berharganya kepada bank peserta. Lah, kalau kayak gitu, mereka langsung repo aja ke Bank Indonesia. Kalau masih ada surat berharga negaranya di banknya. Buat apa mereka mesti memberikan jaminan itu ke bank keatasnya? Kan BI, bisa melakukan repo langsung ke BI. Jadi, banyak hal yang membuat struktur dari bank jangkar ini ke bank pelaksanaan ini tidak jalan. Itu yang hasil diskusi kami dengan para bankir. Dan mereka bilang, ini mereka menyatakan, tidak bakal jalan deh. Kalau mereka memberikan komentar, tidak akan jalan, ada solusi tidak bakal yang ditawarkan? Idealnya itu bagaimana sebetulnya aturan yang mereka inginkan itu, Bang? Ya, mereka bilang, kenapa harus dibikin layer-layer seperti ini? Mereka bilang begini saja, kok memang bank yang membutuhkan likuiditas dan ada kredit risk? Ya, OJK dong sebagai pengawas bilang, oke. Bank mengajukan OJK bilang, oke, bank ini, bank ini, bank ini, langsung aja bisa. Tidak langsung dari BI, sebagai the lender of the last resort, atau melalui, seperti yang Mas Bisbakum sampaikan, dari Kementerian Keuangan, dananya dari BI juga. Itu bisa seperti itu. Dan kalau ini diberikan pada market rate, ya memang berat. Ini kan keadaan yang penyelamatan. Keadaan penyelamatan, tetapi kalau diberikan market rate, ya susah. Bukan penyelamatan, ini bukan di saat normal, gitu. Jadi, harus dilihat seperti itu. Jangan karena BI mempunyai, apa, mintanya market rate, ya nanti kemudian dari bank ke banknya lagi ada, minta margin lagi, saya nggak tahu, malah makin besar nanti indikatif rate-nya di luar, apa, yang biasa, yang normal. Jadi, hal-hal seperti itu memang yang harus dikaji benar, yang implementatif, yang bisa dijalankan. Karena kalau kita juga tahu lah, ada kemungkinan moral hazard, gitu. Ya, kita kan di sini sekarang ada banyak pengawasnya, ada OJK, ada yang lain-lain. Dan kita kenakan penalti yang berat aja kalau ada yang melakukan moral hazard, jadi blacklist umur hidup, lah, gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah, dari KSSK, Kementerian Keuangan, semua sudah melakukan suatu program, tapi kanalisasinya itu tidak ada, tidak benar, itu juga moral hazard, gitu. Jadi, kita memang harus melakukan ini secara tepat, dan implementasinya yang harus bisa dilakukan secara baik dan benar. Mungkin itu dulu, Mas Dor. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it, because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.